Sampai jumpa di video selanjutnya. Buka Yosaka harus bermain sejak awal saat bertemu Jerman Buka Yosaka sebelumnya dinobatkan sebagai man of the match dalam kemenangan Inggris atas Republik Ceko. Saka saat ini berharap bisa mempertahankan tempat di starting line-up Gerrard Southgate saat Inggris berhadapan dengan Jerman di babak 16 besar. Bantan pemain Manchester City, Micah Richard, merasa bahwa Saka adalah pemain Arsenal yang harus bermain melawan Jerman nanti. Saya pikir dia belajar banyak tentang pertandingan berikutnya. Dia sangat serbaguna, dia bisa bermain di banyak posisi berbeda. Uja Richard dikutip dari Metro. Dia akan menciptakan drama untuk Gerrard Southgate sekarang dengan pemilihan squad melawan Jerman. Tentu saja dia harus bermain sejak menit awal, tambah Micah Srikard. AS Roma segera selesaikan kepindahan Rui Patricio dan Granit Saka AS Roma begitu berniat untuk mendatangkan Granit Saka setelah mendapatkan rekomendasi dari Jose Mourinho. Namun dalam sesi konferensi pers Euro 2020, Granit Saka masih enggan berkomentar perihal kepindahannya ke AS Roma lantaran ia ingin fokus dalam turnamen. Selain Saka, AS Roma juga tengah berusaha mendatangkan penjaga gawang milik Wolverhampton, Rui Patricio. Fabrizio Romano juga mengkonfirmasi jika AS Roma akan segera menyelesaikan transfer kepindahan Rui Patricio dan juga Granit Saka dalam beberapa hari ke depan. Arsenal juga akan segera merampukan proses kepindahan Saka ke AS Roma. Transfer Jadon Sancho sudah capai tahap akhir Menurut Fabrizio Romano, Manchester United baru-baru ini mengajukan tawaran terbaru untuk Jadon Sancho. Tawaran ini diklaim masih belum mencapai angka 95 juta euro yang diinginkan Dortmund. Namun, Romano menyebut bahwa Manchester United dan Dortmund sama-sama optimistis bahwa transfer ini bisa segera selesai. Laporan Romano mengklaim bahwa sejauh ini proses negosiasi antara Manchester United dan Borussia Dortmund sudah mencapai fase akhir. Jadon Sancho sendiri dilaporkan sudah mantap untuk bergabung dengan Manchester United. Renato Sancho cocok gantikan Wijnaldum di Liverpool Ada banyak pemain yang cukup bersinar di Euro 2020 kali ini. Level permainan begitu tinggi bahkan untuk tim level menengah. Ex-pemain Liverpool, Jose Enrique juga mengamati perkembangan Euro. Dia langsung kepincut ketika melihat aksi Renato Sancho untuk Portugal. Dialah pemain yang saya harap bisa gantikan Gini. Dia punya tenaga luar biasa dan tahu cara mendikte lini tengah sama seperti Gini, kata Enrique di akun Instagramnya. Sebenarnya nama Renato Sancho sudah mulai dikenal beberapa tahun lalu. Dia dianggap sebagai salah satu bintang muda berbakat. Sayangnya saat itu tekanan untuk Renato muda terlalu besar. Dia gagal bersinar di Bayern München ataupun saat dipinjamkan ke Swansea City. Kini dia sudah lebih matang, 23 tahun, dan baru saja membantu Lille menjuarai Ligue 1 musim lalu. Tottenham sedang benar-benar kacau Beberapa waktu lalu, Gattuso menjadi pelatih kesekian yang gagal bekerja sama dengan Tottenham. Situasi ini membuat banyak orang bertanya-tanya. Lorenzo Insigne, selaku mantan anak asuh Gattuso di Napoli, sempat menyinggung rumor soal kedekatan pelatihnya dengan Tottenham. Kambis sering mengirimkan pesan ke satu sama lain. Dia berkata kepada saya kalau di sana ada sedikit kekacauan. Ungkap Insigne, dikutip dari Football Italia. Conte juga pernah berbicara soal pendekatan yang dilakukan Tottenham kepadanya. Dia menolak karena klub raksasa Inggris tersebut tak bisa memberikan proyek yang menjanjikan. Bukan karena uang seperti yang diberitakan. Bukan cuma soal pelatih, Tottenham juga sedang dipusingkan oleh Harry Kane yang diakini akan berganti klub di musim depan. Liverpool Prioritaskan Transfer Donyel Malen dari PSV Edoven Mohamed Salah tidak akan abadi di Liverpool. Ada kalanya Liverpool harus mengandalkan pemain lain di posisinya. Dan Liverpool nampaknya sadar dan mulai mencari-cari alternatif yang tepat buat menggantikan Mohamed Salah. Diketahui bahwa The Reds kepincut dengan performa pemain PSV Edoven yang sedang memperkuat tim Nas Belanda di ajang Euro 2020, yani Donyel Malen. Sky Sport Jerman melaporkan jika Liverpool tengah melakukan negosiasi dengan PSV. Michelle Edwards, selaku direktur Liverpool, telah menjadikan transfer Malen sebagai prioritas. Tidak heran kalau Malen masuk dalam daftar prioritas, karena Sadio Mane hampir dipastikan memperkuat tim Nas Senegal di Afrika Cup of Nations pada pertengahan musim 2021-2022 mendatang. Italia punya skuad mewah untuk lolos ke babak selanjutnya. Italia akan menghadapi Austria di babak ke-16 besar Euro 2020. Roberto Mancini tidak ingin meremehkan kekuatan lawannya, dini hari nanti. Di atas kertas, Italia difavoritkan memenangi duel dengan Austria. Namun, Mancini tak merasa lebih superior dari sang lawan. Kami membutuhkan performa hebat karena Austria memiliki kualitas, mereka agresif dan kami tidak bisa salah, kata Mancini. Giorgio Cellini dan Alessandro Florenzi tidak 100% fit. Francisco Akerbi dan Giovanni Di Lorenzo diperkirakan akan menggantikan mereka. Sementara Marco Verratti berpeluang tampil sejak menit awal saat melawan Austria. Namun, Italia juga masih punya Manuel Locatelli di lini tengah. Dengan skuad mewah yang dimiliki Italia di semua lini, mereka dinilai akan kembali menang dengan mudah dan lolos ke babak selanjutnya. Jangan pernah ragukan Harry Kane untuk mencetak gol Harry Kane banyak mendapatkan kritik karena belum mencetak gol di Euro 2020. Bomber Tottenham itu juga hanya sekali melepaskan tembakan yang mengarah ke gawang lawan. Situasi tersebut tidak lantas membuat Kane resah, pasalnya Kane sudah terbiasa menghadapi kritik dalam sepanjang karirnya. Ini jelas bukan pertama kalinya orang meragukan saya dalam karir saya, itu pasti, kata Harry Kane. Kane meminta semua pihak agar memberinya kesempatan untuk membuktikan ketajamannya. Dia yakin akan segera mencetak gol untuk Inggris. Saya bisa menjalani 10-15 pertandingan tanpa mencetak gol, tetapi beri saya kesempatan. Dan saya akan mendukung diri saya sendiri untuk mencetak gol, tambah Harry Kane. Menarik? Dinantikan apakah Kane bisa membobol gawang Manuel Neuer pada babak 16 besar besok? Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!